oke kita berbicara mengenai researchers apakah itu researchers researchers itu adalah seseorang yang punya keahlian dalam menggali data dan informasi dan sebagainya sesuai dengan apa yang kita mau jadi dia orang yang sudah kepeten dan dia juga punya akses dan link ke arah sana dan juga di itu menjadi sebacam bahan studi dia biasanya seperti itu seorang researchers itu mencari data atau mencari tahu sesuai dengan apa yang kita inginkan contohnya dalam film dokumenter saya pingin mendata ada berapa candi di seluruh Indonesia ini tentu kalau saya saya door to door itu cukup menyita waktu dan segala macamnya karena itu saya mengambil orang-orang researchers orang-orang researchers ini mau dia membentuk tim berdiri dari satu atau lebih orang terserah yang penting saya mendapatkan informasinya candinya seperti apa dari agama mana kapan didirikan mana yang paling tua mana yang sudah kena gempa dan segala macamnya saya membutuhkan orang-orang researchers mau itu orang researchers itu berdasarkan dari antropologi sejarah bagian perubakala dan segala macamnya nah dari situlah saya mendapatkan data-data dan baru saya serahkan kepada penulis film dokumenter untuk menuliskan kira-kira ceritanya mau dibikin seperti apa ingat dalam film dokumenter penulis cerita ini masih mencoba bercerita mencoba bercerita dia jadi memang kita menuliskan tetapi dalam de facto nanti di lapangan belum tentu juga ada yang bisa kita dapatkan peristiwa itu ada yang tidak juga jadi masih mengarang masih mengarang dan disaat syuting pun kita memantau perkembangan cerita dan mengarangnya lagi sampai ke editing juga seperti itu sampai ke editing log gitu kan disitulah cerita itu sudah terbentuk gitu kan artinya perubahan perkembangan dan segala macamnya tidak masalah yang penting meaning message dan 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 segalanya itu tercapai itu yang paling penting bahkan peristiwa A tidak bisa kita dapatkan di lokasi syuting tiba-tiba digantikan oleh peristiwa B yang kalau kita pikir-pikir meaningnya sama saja meaningnya gitu kan nah jadi eh kadang-kadang teman-teman membuat film dokumenter tuh asik kepada bentuknya gitu loh peristiwa itu gitu gitu loh padahal peristiwa atau kejadian yang lain pun memang beda tapi meaningnya juga sama gitu bahkan mungkin lebih bagus mi eh 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 secara cc semiotikanya gitu loh ah begitulah kira-kira apakah seorang researcher bisa menjadi penulis belum tentu karena seorang researcher itu terbuka oleh data-data data output outputnya itu mau bentuk tulisan mau bentuk fotografi mau bentuk audiovisual mau bentuk suara dan lainnya inilah seorang researcher jadi researcher itu masih belum mengolah data-data itu menjadi sebuah cerita yang enak ditonton dan bisa mengganggu atau menggugah berkempeti kepada penontonnya sehingga ada dua komana dua komunikasi film dan penontonnya penonton bisa berkomunikasi dengan eh 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 film tema yang kita hadirkan itu jalan ceritanya paling gampang di film tarling is darling itu ada peristiwa mengenai pembajakan lagu disitu mereka eh eh berwacana bahwa kenapa kita tidak bekerja sama saja sama pembajak lagu itu gitu loh nah saya persepsi orang kota melihat hal itu tentu aja salah tetapi saya pikir-pikir ada benernya juga mereka ini gitu loh nah film yang dua komunikasi dengan penonton itulah yang sangat saya suka gitu loh dan kadang saya tidak mau membuat film yang berdiri sendiri sendiri satu arah gitu loh seolah-olah penonton saya tuh bodoh gitu loh saya bilang di dalam film saya ini yang benar bla 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 jadi penonton tuh cuman melihat sesuatu yang benar semuanya yang benar gitu loh tanpa memberi kesempatan penonton untuk berfikir menurut saya sampah itu kalau dikelola jauh lebih mengundungkan gitu loh kenapa digimpar gemburkan isu sampah dimanage aja menjadi sesuatu keuntungan nah mungkin ada inspirasi penonton untuk hal tersebut artinya berilah ruang penonton untuk berfikir gitu loh untuk membuat solusi gitu loh walaupun de facto nya di film itu juga mempunyai solusinya sendiri saya lebih menyukai kalau ada sebuah peristiwa karakter saya mencari solusinya masing-masing mau itu mereka tampaknya ya ya sama kayak bajak lagu itu kan itu kan kelihatannya sangat konyol tapi kalau kita pikir-pikir dengan matang bener juga yang mereka bilang gitu loh artinya saya tidak mau membuat film saya benar kamu salah saya pinter kamu bodoh tidak tidak kita tek-tok aja gitu loh karakter saya pembuat film penonton nah di dalam film dokumenter tiga arus ini yang penting karakter saya punya persepsi A itu adalah A saya bilang enggak A itu adalah B dan penonton saya bilang enggak A itu adalah C oke ah inilah yang kita mainkan gitu loh inilah yang kita mainkan jadi eh antara sutradara karakter sama penonton itu seperti berdiskusi seru gitu loh di dalam film itu gitu loh itu yang paling saya suka untuk membuat film dokumenter jadi bagi saya penulis itu adalah penulis researcher adalah jadi banyak film dokumenter Indonesia yang disebut dokumenter Indonesia itu filmnya mohon maaf filmnya itu masih tahap hasil riset gitu loh hasil riset itu seolah-olah seseorang yang riset ke sebuah kampung yang unik itulah dia filmnya gitu loh artinya itulah laporan riset orang ini di kampung itu mengenai sebuah budaya kain misalnya nah itulah film itu gitu loh itulah film itu gitu loh itulah film itu jadi eh eh hasil film itu adalah hasil riset gitu loh belum 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 ke film gitu loh belum ke film dokumenter yang hakikihnya gitu loh kalau dia sudah disebut film itu film itu harus ada rasa menggugah penonton mengganggu rasa penonton membentuk persepsi oleh penonton penonton bisa berimajinasi penonton bisa bersolusi penonton bisa terinspirasi oleh tema yang diangkat dan cara penyajian ceritanya juga jadi peristiwa itu diolah gitu loh diolah dengan enak gitu loh dicernak kayak kita makanan ngelah ABCD kita ulek gitu kalau tidak campurannya pas itu agak ganjol di di tenggorokan tapi kalau misalnya enak banget geleng dan setelah geleng ini ada kesan gitu loh makanan itu enak sekali blablabla ada kesannya seperti itu nah menurut saya film dokumenter itu harus itu harus mempermainkan perasaan penontonnya tapi kalau misalnya film yang tadi kita bilang itu itu cuma sebuah data Anda hanya menginformasikan kepada saya kampung di Nusa Tenggara itu jago bikin tenun nah eh eh jago jago bikin jago bikin menenun dan kain dan kainnya itu ditenun dengan lama sekali ya terus ke harganya mahal terus eh eh tidak ada generasi berikutnya udah cuman itu aja di dalam dalam itu jadi itulah yang saya bilang itu film Indonesia dokumenter itu masih tahap itu masih tahap riset gitu loh masih sebuah di permukaan gitu loh nggak belum belum menyelam ke dalam saya memang lebih menyukai riset dengan sendiri karena saya memang keinginan keingin tahuan saya memang eh eh cukup tinggi jadi gitu saya pengen tahu A saya pengen tahu B oh walaupun dia A kenapa harus A kenapa tidak B kenapa kamu tidak pindah ke B dan B juga kenapa kamu tidak berteman sama si A saya saya banyak 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 pemikiran dan keingin keinginan tahuan saya dan yang paling saya suka itu keinginan tahuan saya itu akan menjadi sebuah ya ilmu pengetahuan buat saya dan juga untuk film tersebut gitu karena saya lagi membuat film itu mau tidak mau suka tidak suka saya harus tahu apa yang saya mau bikin ini mau itu untuk mau itu film mengenai kain tenun saya harus tahu tahu kenapa mahal ya prosesnya memang lama kenapa lama ya mereka harus punya waktu luang baru bisa mengerjakannya mereka sibuk keladang segala macam Oh begitu bukan karena keahlian mereka bukan karena mereka memang ini pekerjaan rumah seada waktunya aja gitu oke kalau kita buatkan sebuah teknologi mesin apakah masih berdampak mahal juga gitu loh nah ini pasti ada gangguan orang-orang yang masih pingin handmade agar mahal atau yang omsetnya biar bisa lebih cepat dengan menggunakan mesin ini teori memang teori bisnis memang nah gangguan-gangguan seperti itu jarang dihadirkan dalam film dokumenter Indonesia seperti itulah gitu loh kita mencoba persepsi kedepannya itu seperti apa gitu loh karena bikin film dokumenterku yang paling susah adalah kita berdiri saat ini hari ini hari yang kemarin adalah masa lalu oke udah nggak bisa kita syuting oke yang bisa kita syuting masa depan untuk sebuah peristiwa apakah bisa masa lalu di syuting bisa kita di rewind lagi gitu loh rewind lagi mau nggak mau ya korek-korek lagi paling gampang ya interview gitu loh paling gampang tapi kalau sudadaranya masih mencoba untuk berpikir mencari eh 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 solusi yang lain dia dia nggak mau gampang gitu loh gampang interview aja selesai dia nggak mau dia mau yang coba gue pikirkan dulu apa ya apa ya apa ya apa ya gitu loh apa elemen apa yang bisa menggambarkan masa lalu lagi paling gampang interview dengan foto-foto nah itu yang paling gampang memang inilah dokumenter yang paling ribet dalam membuat eh 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 di posisi mana project ini lagi berjalan mau jalan sama peristiwa ini sudah ada di mana di di fase mana gitu gitu nah inilah hubungan riset dalam film dokumenter gitu loh riset tetap diperlukan dalam film dokumenter untuk mengumpulkan data apa yang kita mau dan data ini harus kita olah untuk sebuah mencoba membuat jalan cerita dari jalan cerita itulah kita acuan kita untuk berburu-berburu peristiwa berburu peristiwa pasti ada yang dapat dan ada yang tidak ya tidak dapat kita mencoba menggali lagi peristiwa apa yang masih relevan untuk disuting tetapi meaningnya sama Hai nah ini Hai gitulah kira-kira untuk eh eh researchers eh kali ini selamat menikmati